Halo selamat pagi hari ini kita mau review si multi charging jadi modelnya ini adalah multi charging adaptor charging berbentuk USB tapi bisa empat-empat solokan mungkin yang kebetulan adalah merknya adalah si Orico Orico tuh serinya Orico DCV4U inputnya sekian 120 jadi dia inputnya pakai kabel seperti ini jadi ini langsung colok ke colokan listrik aja terus yang kedua outputnya itu export 2,4 ampere sedangkan Max output itu 5 ampere 4 ampere jadi akan gede banget ketika dipakai sendiri dan ketika akan dipakai perbarengan dia maksimal 2,4 harusnya sudah fast charging tapi kita coba aja terus satu dapat seperti ini kabel ini dan kota ini ini seberapa ukurannya ya ya kecil nggak terlalu banyak ini traveler ini kalau misalnya seneng travel pergi kemana daripada rebutan charging pakai ini selesai good seperti itu terus coba aja sekarang kita mau testing langsung gimana apakah dia benar-benar bisa fast charging atau enggak nah yang pertama akan tak tunjukin bahwasannya HP ku ini HP ku adalah Zenfone 2 dan dia sudah fast charging jadi kalau kita mau lihat indikasi fast charging itu di sini adalah emang sih faktornya ada banyak satu adapter terus ada yang harus dibilang kabelnya nggak asal Aduh sorry HP ku pecah ada tanda plusnya bener nggak nah itu ada tanda plusnya artinya dia fast charging nah itu ada tanda plusnya ada fast charging kita sekarang kita coba untuk si di colokin di nah sekarang kita sudah colokin nggak ada indikatornya lampu nggak ada apa-apa jadi nggak tahu ini udah lanjut atau belum yang jelas ini kabel yang kita gunakan adalah kabelnya asus langsung jadi dia sudah pasti support charging dan kita lihat betapa apakah dia bisa support ke adapter yang disini kalau secara teorinya HP ku ini dia 2 ampere jadi harusnya secara teorinya si oligo dia sudah harus fast charging tapi kita lihat no not fast charging apakah dia harus ke ini juga nggak bisa jadi saya nggak tahu apakah fast charging itu berhubungan cuma hanya dengan ampere-nya saja atau merek brand tersebut soalnya kadang-kadang kalau kita charging dengan asus dengan ada orang lain dia kadang tidak ditemukan atau dibilang tidak support nah sedangkan ini bisa nge-charge tapi tidak ada tanda plus nah bagi yang tahu apakah di pasar sih ini faktornya apa aja silahkan terus di komen kan tolong bantu siapa tahu bisa ada yang lain mau buang si pencerahan dan sudah seperti itu dulu semoga bermanfaat kalau ada yang mau beli barang ini harganya berapa silahkan update di deskripsi karena harga fluktuatif jadi relatif monggo dilihat dulu aja oke terima kasih salam pai jumpa terima kasih Terima kasih.